Oke guys ini dia barangnya by the way ini udah dibuka ya jadi pas nyating itu kita buka kita dapat tenyak abut ini terus ini dan pembuka panduan ini dia dalamnya Oh my god enggak kelihatan ya Oke jadi kita dapat pocnya ini dia juga kalau ini stabilizernya Oke yang pertama kita ambil dulu pochnya pochnya tuh bahannya enak banget aku tahu sih ini dari bahan apa tapi pun nyirak banget selanjutnya ini ada chargernya nah charger ini lumayan panjang jadi enak pas lagi di charge berikutnya ini ada stabilizernya perannya jadi enak buat dipegang sama aku yang tangannya kecil nah selanjutnya ini ada tripodnya tripodnya itu bisa jadi bisa ditaruh di meja ya tahu lah ya walaupun pendek tapi enak gitu oke selanjutnya aku pengen buka apa namanya stabilizernya dipasang ya tinggal putar ke kiri aja sih gampang lalu udah deh kita putar-putar aja jadi selesai nah kalau udah kayak gini ntar jangan lupa buat di kunci lagi nah tapi kuncinya harus yang keras banget biar ntar dia agak goyang-goyang atau gimana gitu nah sekarang aku pengen masang ke tripodnya nggak masukin aja ke yang apa yang bolong-bolong yang lingkarannya itu apa sih ya gitu nggak liput-putar jadi deh by the way aku pengen ngasih tahu ini itu tanda buat buat geser-geserinnya atau ngapainnya ini buat ngerekam video ini foto dan ini buat apa ngatur misalnya dari landscape ke potret gitu gitu terus ini buat ngelain ngelain stabilizernya ini buat charge sini buat kayak apa sih namanya saya tuh dari depan jadi ke belakang gitu kayak gitu oke like this ini tuh gak boleh dinyalain sebelum udah ada HPnya di apa namanya stabilizernya takutnya jadi rusak motornya kata kakaknya waktu itu jadi kalau bisa dimasukin dulu HPnya dan diseimbangin dulu karena apa namanya tuh aku takutnya gitu takutnya rusak motornya gitu oke sekarang aku mau coba ganti posisi nah ganti posisinya ini tinggal tekan yang M aja dua kali ntar dia berubah sendiri nah ini jadi video yang sebelumnya nggak tahu aku selip disini ya Pertama kita harus stabilin dulu HPnya biar aku nggak tahu sih nggak ngerti tapi ini dijelasin sama yang yang punyanya harus di stabilin dulu oke guys jadi kita buka playstore dan cari nah itu dulu karena apa namanya kita bisa di pencet yang kalau udah kita pencet yang low harus pakai bluetooth ya Nah abis itu kita klik yang search again jadi dia nyari tapi apa device-nya tadi bakal koneksi sendiri dan kita masuk deh ke kameranya ya 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 nah untuk charger-nya kita pakai kepala charger buat HP jadi simpel banget kan nah ini kalau di charge ya itu tuh warna warna merah ntar sampai warna isu tuh guys oke sekarang kita mau taruh ke pouchnya ini caranya tinggal mudah oke ya yang ini gitu loh ya ya yah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton